selamat menikmati pada halaman yang ke-79 yaitu seputar ad-darurah perkara berdarurat itu bolehkan untuk mengerjakan suatu perkara yang diharamkan kata beliau perhatikan baik-baik mas'alatun permasalahan apakah masuk di bawah kaedah ad-daruratu tubi'ul mahzurat perkara-perkara darurat itu membolehkan perkara-perkara diharamkan yaitu mas'alat apa mas'alatun faqis sihir yaitu permasalahan menghilangkan sihir dengan sihir juga contohnya si A kena sihir nah si B ini ingin menghilangkan sihirnya si A dengan sihir juga nah itu termasuk perkara darurat karena versi mereka sihir itu ada dua sihir putih, sihir hitam sihir hitam itu ya sihir yang jahat sihir putih itu sihir yang bagus kata mereka nah apakah menghilangkan sihir dengan sihir termasuk perkara darurat gitu loh atau cukup kita menghilangkan sihir dengan rukyah dibacakan Al-Quran doa-doa atau yang semisalnya itu kan perlu kita perhatikan baik-baik karena sebagian mereka ada yang berpendapat bolehnya menghilangkan sihir dengan sihir kamu ya karena alasnya darurat alasannya darurat kata mereka Allahul Musta'ana sudah lihat disini kata beliau mas'ala tufakki sihir bersihir itu permasalahan nah barakallahu fikum menghilangkan sihir dengan dengan sihir maksudnya bagaimana permasalahan menghilangkan sihir dengan sihir setelah apa setelah orang yang terkena sihir itu dibacakan Al-Quran banyak dan dengan seluruh jenis-jenis obat tapi gak ada faedahnya kamu belum jadi orang yang kena sihir ini sudah diobati dengan berbagai macam obat dibacakan Al-Quran juga gak ada faedahnya itu tetap keadaannya seperti itu bagaimana boleh gak kita hilangkan sihirnya dengan sihir nah itu paham maksudnya 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 menghilangkan sihir dengan sihir na'am nekul kita katakan yadhul tahtaha dirka'idah alal mashhur mashhurnya ya bukan sahihnya berdasarkan pendapat yang mashhur masuk di bawah kaedah ini termasuk salah satu pendapat Imam Ahmad dan Hanbal rahulah ta'ala sebagaimana yang mereka terang-terangan dengannya tahu ya ini pendapat yang mashhur jadi pendapat yang mashhur bolehnya menghilangkan sihir dengan sihir juga kalau mereka mengatakan ya juzhu hil as-sihir bis-sihir ahallu atau hil diperbolehkannya menghilangkan sihir dengan sihir darurat karena dalam darurat kata mereka walakin hadal qawl yang sya'anhu mafsadah akan tetapi ucapan ini akan timbul dan lahir dari ucapan tadi mafsadah kerusakan wahya kasratu ta'allu mis-sihir min ajli halus sihir bayangkan ini kalau diperbolehkan akan membuka pintu yaitu akan buka pintu kerusakan yaitu banyaknya orang yang mempelajari ilmu sihir banyaknya orang yang mempelajari ilmu sihir dengan alasan apa untuk menghilangkan sihir paham belum kalau kita mengikuti arahnya yang membolehkan gitu wah berarti boleh kita belajar sihir ini lah kenapa tujuannya untuk menghilangkan sihir juga nah gitu kalau dibuka pintu pembolehan faham maksudnya kita lihat akhirnya menjadilah manusia itu mempelajari ilmu sihir liafukus sihir bilqimah al-kibirah tujuannya agar bisa menghilangkan sihir dengan harga yang besar tahu ya nah karena gak sembarangan bayar itu gak sembarangan ya nah barakallahu fikum belajar ilmu sihir itu bayar nah menurut mereka seperti itu falihada yumna'minhu oleh karena ini dilarang mempelajari ilmu sihir tersebut summa inna lannakul kemudian kita katakan inna hal sihir bisihir sesungguhnya melepaskan atau menghilangkan sihir dengan sihir bisa terjadi bisa pula gak terjadi paham ya karena ini kan istilahnya kan berkaitan masalah bantuan jin biasanya jadi bisa bisa terjadi hilang beneran bisa pula gak terjadi tapi kan orang ketika mempelajari ilmu sihir sudah terjatuh dalam apa kekufuran dua malaikat yang diturunkan di babil itu harut dua marut itu kan disebutkan tujuan ketika mengajarkan ilmu sihir itu bukan karena biar ilmu sihir itu tersebar orang belajar bukan tapi menguji ya gak inna manahnu fitnatun fanatakfur kami ini hanya menguji ujian kalian jangan kufur berarti menunjukkan kalau belajar ilmu sihir itu telah terjatuh dalam apa kekufuran jadi jangan walaupun katanya sihir putih pun jangan faham ya ini pendapat yang mengatakan bolehnya mempelajari ilmu sihir untuk menghilangkan sihir juga ini pendapatnya marju pendapatnya lemah dan lihat disini sesungguhnya kita katakan sesungguhnya menghilangkan sihir dengan sihir itu juga bisa terjadi bisa pula gak terjadi kemudian kemudian juga tidak bisa dipastikan bisa menghilangkan sihir dengan sihir dan terkadang sungguh sihir itu bisa dihilangkan dengan Al-Quran dan obat-obatan yang diperbolehkan dan yang semisal dengan itu disana bukan gak ada perkara darurat jadi jangan mempelajari sihir walaupun alasannya untuk apa tadi menghilangkan sihir yang lainnya jangan karena apa bukan termasuk perkara darurat terkadang sihir itu bisa dihilangkan dengan apa tadi rupiah atau dengan obat-obat yang diperbolehkan kurma juwah misalkan itu bisa juga nah sesuai dengan hadithnya itu na'am maksudnya bagaimana maksudnya selama masih ada yang lainnya jangan menggunakannya bahkan Sheikh Muhammad beliau juga gak sependapat dengan pendapat ini kata beliau lakinna nanahki kalaman fukoha akan tapi kami hanya menukilkan mengisahkan kalaman fukoha tersebut rahimahumullah wa inkunna la narah ya kan beliau ini wa inkunna la narah walaupun kami tidak berpendapat demikian maksudnya Sheikh Muhammad wassalamil tidak berpendapat bolehnya belajar ilmu sihir untuk sihir untuk apa menghilang sihir faham belum beliau hanya nukilkan ada dari kalangan fukoha yang membolehkan itu loh tapi kata beliau apa wa inkunna la narah walaupun kami sendiri tidak berpendangan demikian maksudnya beliau sendiri gak setuju faham maksudnya karena orang itu kalau belajar ilmu sihir pasti terjatuh dalam kukupuran karena dia nanti kalau belum terjatuh dalam kukupuran dia gak bisa menyihir orang gak bisa menyihir orang dia faham belum contohnya banginjak-injak Al-Quran kemudian terkadang Al-Quran Arabnya itu dituliskan di tembok-tembok kamar mandi dengan darah air bayangkan itu kotor semuanya Al-Quran diinjak-injak dibakar kan kekupuran semua itu setelah itu nanti baru masukin tahapan-tahapan yang namjin itu tadi apa barakallahu fikum bisa membantu dia itu loh kan seperti itu ngeri sihir itu naam karena sihir itu ya semula orang senang jadi benci semula benci jadi senang paham ya seperti ilmu santret itu termasuk bagian sihir itu santret itu tau santret antum kan tau santret ya antum eh wah biasanya sebulan kena santet kena santet itu ya kena salah satu nambarakallahu fikum pengaruh dari ilmu sihir tadi itu santet awalnya benci dia senang awalnya senang jadi benci kan gitu Allahul musta'an itu hati-hati di pendapat yang rojih nambarakallahu fikum sesuai dengan yang di beliau sebutkan di syekh Muhammad di akhir kalam beliau berarti pendapat yang rojih tidak diperkenankan memperlajari ilmu sihir untuk menghilangkan apa sihir itu tidak diperkenankan paham ya nah seperti itu mahu insyaAllah ya ayawana'am barakallahu fikum makroh itu diperbolehkan ketika ada hajah ada keperluan atau kebutuhan ayawana'am beda ya kalau perkara yang haram darurat bukan hajah kalau bilang hajah ini setiap orang butuh tapi kalau perkara makroh hajah kalau ada hajah tak fadhal tapi kalau perkara yang haram kalau darurat jangan bilang hajah kalau perkara yang haram nanti bilang hajah nanti banyak orang yang butuh tapi darurat baru boleh kalau perkara makroh hajah ketika ada kebutuhan perkara makroh perkara yang dimakrohkan itu boleh dilakukan ketika ada hajah kebutuhan makroh itu nanti diperbolehkan oleh hajah karena keperluan atau kebutuhan dikarenakan tingkatan makroh itu di bawah tingkatan haram tingkatan makroh di bawah tingkatan apa? haram perkara muharram itu dilarang dalam bentuk apa? ilzambit tarak itu larangan yang harus ditinggalkan larangan yang bentuknya apa? ditinggalkan nah barakallahu fikum wa yastahikku fa'iluhu al-hukubah dan pelakunya itu berhak mendapatkan apa? hukuman itu namanya apa? haram kita lewati dulu kan al-ahqam taklifinya hukum-hukum apa? pembebanan syariat itu muharram itu apa? perkara yang dilarang manaha'anhusyari' al-wajhi al-ilzam di tarak perkara yang dilarang oleh syariat adalah bentuk apa? harus ditinggalkan itu namanya haram kalau makroh nah barakallahu fikum manaha'anhusyari' laysa'al-wajil izzam di tarak wa innama'al-estabil abdoliyyah iya gak? kalau makroh kan perkara yang dilarang oleh syariat tapi bentuknya bukan harus ditinggalkan tapi abdolnya ditinggalkan itu makroh pahamannya ya? ayawal na'am tingat-tingat kita lihat lagi wal makroh manhiun anhu al-estabil awal na'am awlawiyyah ada makroh itu dilarang tapi dalam bentuk apa? dalam bentuk awlawiyyah awlanya abdolnya ditinggalkan kalau haram tadi abdolnya ditinggalkan harus ditinggalkan harus ditinggalkan kalau makroh abdolnya ditinggalkan seperti contohnya minum dengan apa? berdiri minum dan berdiri hukumnya apa? makroh hukumnya makroh abdolnya ditinggalkan maksudnya minumlah dengan duduk itu loh ya seperti itu nah kita lihat lagi pelakunya tidak berhak mendapatkan hukuman oleh karena ini diperbolehkan ketika ada kebutuhan contohnya zahmah tempatnya penuh mau minum penuh banyak orang disitu gak mungkin untuk duduk maka berdiri gak masalah karena hajah dibutuhkan disitu faham maksudnya ya? ayawana'am barakallahu fikum wal farqubainal hajah waddarurah ini penting dan perbedaan antara hajah keperluan kebutuhan waddarurah dan perkara darurat apa bedanya? kalfarqubainal dururiyat wal gamaniyat seperti perbedaan antara dururiyat perkara-perkara yang dururi perkara yang harus yang darurat dan perkara-perkara yang penyempurna paham belum? penyempurna penyempurnakan lain dengan perkara yang harus dipenuhi paham belum? rumah misalkan termasuk perkara yang harus ada di dalam rumah apa? rumah atap apalagi? yang harus apalagi? dinding tembok apalagi? pintu jelas apalagi? apa? yang harus ada di dalam rumah itu yang harus ada dalam rangkaian rumah itu apalagi? tiang gak harus kadang gak ada tiang pun bisa berdiri rumah harus ada tiangnya harus ada tiangnya gak? gak harus yang harus jendela paham ya karena untuk ventilasi apalagi? fundasi jelas kalau gak ada fundasi robo paham ya? ini namanya namanya perkara yang harus ada nah kamal itu penyempurna apa penyempurna antaranya untuk rumah? penyempurna penyempurna keramik? yalah bahas penyempurna keramik kapan lagi? handallah sapu? lampu jelas penyempurna juga karena kalau gak lampu pun ada cahaya yang lain mungkin barakallofikum apa istilahnya itu api yang lilin bisa juga maksudnya bisa juga penyempurna gak masalah nah ini perbedaannya kata beliau seperti perbedaan antara daruryat perkara yang harus ada dan perkara yang sempatnya kamal lilin penyempurna hai anal hajah adanam naddarurah hajah itu lebih rendah daripada darurah paham ya? hajah ini keperluan kebutuhan ini tingkatannya lebih rendah daripada darurah perkara yang darurat yang harus dimaknanya anal insana yakun muhtajan lishayi lakin law faqadahun lam yatadarrar maknanya maksudnya seseorang itu butuh kepada sesuatu tapi kalau seandainya sesuatu tersebut hilang itu gak berbahaya gak membahayakan kan mirip dengan kamal yatah nih penyempurna sekarang ketika antum di rumah gak ada lampu bahaya gak kira-kira? bahaya gak? gak ada lampu bahaya gak? bahaya? maksudnya lampu yang ini ya kalau misalnya gak ada lampu masih ada yang lain lilin pun bisa maksudnya apa? maksudnya gak sampai bahaya tapi kalau rumah gak ada pintunya bagaimana? bahaya gak kira-kira? bahaya lewat masuknya lewat mana? pintu gak ada misalkan kemudian jendela juga gak ada misalkan rumahnya semuanya tembok semuanya walaupun temboknya kuat kemudian megah tapi kalau gak ada pintunya gak ada tempat masuk kan bisa dikatakan bahaya disitu karena diluar terusan itu tinggalnya nah seperti itu barakallahu fikum nah perbedaan disini kalau darurat itu perkara yang darurat yang harus kalau seandainya hilang dia akan terkena bahaya tapi kalau makruh nah barakallahu fikum ketika hajah ada keperluan hajah yaitu ketika seorang itu butuh maka tidak masalah dan kalau seandainya terluputkan sesuatu tersebut tidak membahayakan dirinya misalnya contohnya ada orang butuh dua pakaian untuk menghilangkan rasa dingin ya gak? ada orang dia butuh dua pakaian untuk menolak rasa dingin tapi kalau seandainya dia mencukupkan satu pakaian saja gak bahaya masih hidup istilahnya ya kita membahayakan maka pakaian yang kedua bersamaan dingin tersebut dibutuhkan antum satu pakaian cukup gak? cukup misalkan tapi kalau seandainya ada pakaian yang kedua dibutuhkan kalau harus mendingin jaket atau misalnya seperti itu maksudnya penting ini sekarang kalau taruhlah seandainya kita takdirkan kita takdirkan bahwasannya kalau seandainya tanpa pakaian yang kedua orang ini akan meninggal dunia berarti masuk dalam kategori apa? lakan datang pada musim yang sekarang musim dingin misalnya berpakaian pakai dua pakaian untuk menolak apa? untuk menolak rasa dingin dan itu kalau seandainya pakaian yang pertama dilepas gak bahaya itu namanya apa? namanya yang kedua ini hanya hajah dibutuhkan karena untuk menolak dingin dan itu tapi kalau seandainya tanpa pakaian yang kedua untuk mati kita mati meninggal dunia binasa maka pakaian yang kedua itu namanya darurat harus dipakai darurat keadaannya seperti itu mahum sallaha yusuf mas'alatun hal nehtaju ila syartain al matkurain fil muharram apakah dibutuh apakah kita membutuhkan apakah kita membutuhkan dua syarat yang disebutkan di dalam perkara yang diharamkan li ajli istibahatil makruh dalam rangka memperbolehkan perkara yang makruh aw nakul atau kita katakan madaman makruh ala awal awlawiyyah falahajah ilahima selama makruh tersebut na'am barakallahu fikum dibangun di atas awlawiyyah yang abdul yang awlanya falahajah ilahima maka tidak dibutuhkan dua syarat dua syarat yang mana ini ya dua syarat yang sebelumnya itu kan na'am barakallahu fikum ya wa na'am li anan insan ya juzhu an yatana walahu walau bila hajah karena orang pun boleh orang pun boleh mengkonsumsinya sesuatu yang makruh ini walaupun dia tidak ada kebutuhan contohnya apa makan bawang putih mentah makan apa bawang merah walaupun atom gak butuh pun boleh gak boleh gak boleh padahal makruh kalau masuk asjid kan makruh kan kalau mau masuk ke masjid maksudnya bagaimana maksudnya makruh itu seperti itu antum taruhlah sengaja minum dan berdiri hukumnya apa makruh kalau untuk masalah makruh itu antum ketika minum dan berdiri pun gak berdosa gitu loh paham ya cuman abdalnya duduk itu loh itu makruh sebagaimana sebaliknya perkara sunnah perkara sunnah kalau antum meninggalkan itu bisa dikatakan secara globalnya gak berdosa cuman abdalnya dikerjakan itu kalau sunnah paham ya beda dengan wajib kalau wajib harus dikerjakan kalau haram harus ditinggalkan hal itu aljawab jawabannya kata beliau adzhani yang kedua maksudnya bagaimana yang kedua maksudnya nambar kalafiikum apakah dibutuhkan syarat dua syarat tadi ataukah makruh barakalafikum itu tergantung awlawiyahnya ataukah tidak kata beliau yang kedua asani maksudnya yang awla ditinggalkan tapi kalau perkara makruh tersebut dibutuhkan oleh orang irtafaatil karohah kemakruhan ini terangkat itulah dan menjadilah mengkonsumsi sesuatu tersebut dikatakan boleh bukan makruh lagi contohnya dia sakit parah obatnya adalah obatnya nambar kalafiikum bawang putih kan makruh hukumnya kalau makan bawang putih kemudian mau ke masjid tapi kalau dia sakit obatnya memang itu hajah dibutuhkan obatnya memang itu memang bawang putih tadi maka saat itu dia bukan makruh lagi tapi diperbolehkan mengkonsumsi bawang putih paham maksudnya ya seperti itu idan al makruh yubahulil hajah jika demikian berarti perkara makruh itu diperbolehkan ketika hajah ada keperluan atau ada kebutuhan contohnya perhatikan baik-baik contohnya ini ya al iltifatu fissolah makruhun noleh-noleh menoleh menengok-ningok ketika sholat itu makruh hukumnya sholat ya fokus jangan noleh kanan atau kiri tengok ke belakang misalkan nah barakalafiikum itu hukumnya apa makruh tapi kalau dibutuhkan boleh gitu loh apa contohnya dibutuhkan contohnya antum sholat gini kemudian ada kelabang lipan gremet di tangan gini maaf ya jalan ini otomatis antum diam aja ini atau nolah sebentar gini nolah kamu perhatikan kemudian berbayang begini ke anak kalau antum diam santai posisinya ada lipan nanti mulai masuk ke telinga maksudnya apa kalau ada hajar diperbolehkan contohnya yang lain antum lagi sholat ke dalam masyafael ngajak anak anaknya mainan korek anak kecil gak tau apa dia duduk pojokan di ujung karpet main korek nyala koreknya udah karpetnya nyala di ujung antum posisinya sholat serius gini boleh gak nengok nengok kemudian mindahkan anak tadi itu boleh karena ada hajar gitu loh tapi kalau menyengajakan gak boleh antum sholat kemudian setelah itu pindah ke pojokan mainan sama anak antum misalkan gak ada hajar tapi kalau ada hajar diperbolehkan faham maksudnya Ibrahim hajar awal kita lihat lagi ya kan sebagaimana halnya kalau seandainya di sekelilingnya itu ada anak kecil kemudian dia menolak karena takut khawatir terhadap anak tersebut dikarenakan khawatir kalau seandainya anak itu masuk ke lubang barakallahu fikum seperti itu nah contohnya sekarang taruhlah masjidnya dekat apa dekat selokan lah banjir besar anaknya khawatir anaknya masuk ke situ nanti khawatirnya itu dia nolak bahkan mendatangi mengambil pun boleh itu loh karena khawatir tapi gak bicara ya cuman itu aja ya gak ada bicara-bicara cuman ngambil itu aja atau anak ini nah khawatir bapak ini khawatir kalau anak ini mengambil sesuatu yang panas api tadi itu cuman mainan korek kemudian orang nyalakan khawatir anaknya terbakar misalkan boleh dia nolak disini maka menolak diperbolehkan padahal hukum asalnya makruh menolak atau melihat ke enam arah yang lainnya terbakar perhatian beberapa ini termasuk hajah termasuk hajah kebutuhan keperluan sebagaimana yang Rasulullah telah memberikan keringanan bagi orang yang sholat apa itu? apabila menimpa dirinya busok, busok itu ludah paham ya? ada ludah kemudian dia mau membuang ludahnya, otomatis apa? diperintahkan agar meludahkan ke arah kiri nah kalau arah kiri, noleh gak kira-kira Yusuf? coba antum meludah ke arah kiri tapi gak nolehan, sulit karena kalau antum gak noleh, meludahnya ke arah kiri bagaimana coba? dari sini diatur kekirian, susah noleh sedikit gini, baru kekirian itu ya kan? ya coba kalau antum posisi lurus gini terus antum meludah ke arah kiri, susah gak? susah kan? ima lurus, ima bawahnya ima atasnya ke bawah lagi tapi kalau antum lurus gini kemudian mau ngiri susah sekali pokoknya harus noleh sedikit nah itu baru ngudah menunjukkan bahwasannya diperbolehkan ketika kita hajah itu ya dalam keadaan seperti ini pasti dia noleh faham ya? berikutnya gerakan sedikit gerakan yang sedikit di dalam sholat dikarenakan bukan karena kepentingan sholat tapi diperbolehkan kalau dibutuhkan dia gerak sedikit di dalam sholat padahal bukan keperluan sholat tapi karena ada hajah diperbolehkan seperti rasulullah pernah membawa siapa? menggindong yang otomatis kalau menggindong itu gerak gak kira-kira? gerak kan? kalau pas rukuk diturunkan rukuk dulu ya gak? atau ketika rukuk dia gini anaknya di atas tangannya gini rukuknya atau bagaimana? nah diturunkan terlebih dahulu karena ini ternyata anggota ini ya harus nempel ke lutut ini ya ayo turunkan dulu kemudian setelah bangkit digedong lagi aneh itu tarahnya gerak berarti gerakan sedikit menggindong anak kersolat ketika sholat itu boleh gitu loh ayo na'am ya kalau ternyata kita gindong dia ngompol gimana? tapi dalam pempes ngompolnya di dalam pempes aneh gak tembus juga batal gak sholat kita? gak batal tapi gak batal karena itu dalam pempes kan kecuali kalau ngompolnya itu tembus ke pakaian kita kemudian anak itu sudah apa? sudah mulai apa? besar misalkan sudah apa? sudah harus di sudah najis lah air kencingnya ya atau atau anak perempuan bayi perempuan itu ternajis najis muhkhofafah itu kan nah itu baru wanton ganti pakaian tapi kalau secara globalnya kalau cuma kencing dalam pempes ya gak masalah ayo gak merusak sholatnya fahamin sholatnya ya? sebagaimana kisahnya Rasulullah membawa itu menggindong Umarah binti Zainab radira'in humah fis sholat dalam sholat wa ta'aha'in da' sujud ketika sujud Rasulullah meletakkannya kenapa diletakkan Abdullah ketika sujud? kenapa diletakkan? kenapa? kenapa ketika sujud itu diletakkan anaknya? kenapa Isa? ini kan Rasulullah menggindong umanah binti Zainab ya gak? ketika sujud diletakkan anaknya kenapa diletakkan? kenapa diletakkan? karena susah digendong paham ya? diletakkan disitu biar intinya apa? ketika sujud itu tenang kemudian memang susah kalau di posisi yang temu sujud kemudian gendong susah nah seperti itu letakkan syahidnya disini diperbolehkan gerdakan yang sedikit diantaranya juga perhatikan baik-baik lauka nafis sholat naf-nam sholatun naf-lin wanudiya ini perhatikan baik-baik ini contohnya yang lain ketika sholat sunnah dipanggil dia paham ya? dipanggil sholat sunnah dipanggil ya juret namanya juret namanya contohnya ya juret dipanggil dia sholat sunnah dia ragu siapa yang manggil ibu atau bapak ya? kalau suara mungkin disayang ibu atau nenek ya? atau ibu atau bibi ini? ayo ragu dia yang manggil siapa ini? nah dipanggil abu wa umuh bapaknya atau ibunya yang manggil awad nabi atau orang lain walta patah liat ayakpan kemudian moleh untuk meyakinkan ya juret meyakinkan siapa yang manggil itu? itu kalau memungkinkan ya kalau misalkan posisinya dibatalkan pun gak masalah sholat sunnah boleh dibatalkan boleh sholat sunnah paham ya? nah oleh karena itu kisah juret yang sudah kami sebutkan berkali-kali itu para ulama sampai mengambil pendalilan kenapa saat itu juret gak mau memenuhi panggilan ibunya gitu loh padahal sholat-sholat sunnah namun seharusnya juret memenuhi panggilan ibunya oleh karena itu para ulama mengatakan doanya ibu yang terdolimi atau doanya orang terdolimi dikabulkan ibunya kan akhirnya marah mendoakan juret padahal juret saat itu posis sholatnya sholat sunnah kalau dia itu benar-benar fakih kata para ulama seperti itu fakih ini saya tinggalkan sholatnya memenuhi panggilan ibunya karena sholatnya bukan sholat wajib gitu loh eh wah ini kita lihat disini dia nanggu bapaknya atau ibunya atau orang lain dia manggil kemudian dia menoleh untuk meyakinkan membuktikan siapa dikarenakan kalau seandainya manggil itu bapaknya atau ibunya dalam karaninya sholat sunnah wajabat alih hijabah wajib untuk memenuhi panggilannya itu jangan antun gak memenuhi antun sholat sunnah di rumah silahkan Allahu Akbar pada rokaat pertama pun rokaat kedua dipanggil ibu antun ya fulan ya alam jangan langsung surat dilanjutkan jangan kalau posisinya dia butuh langsung batalkan gak masalah seperti itu nah kita lihat disini wajabat alih hijabah wajib untuk memenuhi panggilannya malam ya'lam selama dia tidak mengetahui kalau bapaknya atau ibunya itu ridho diadam hijabah kalau gak dipenuhi panggilannya maksudnya gini bapaknya atau ibunya ini seringnya bisa dikatakan marahlah kalau anak dipanggil gak mau segeran jawab misalkan kalau dia tahu seperti itu dijawab tapi kalau orangnya yang gak tahu kalau bapak ibunya itu santai-santai orangnya santai tenang gitu kalaupun gak segera dijawab ya tenang biasa aja itu berarti lanjutkan solatnya gak masalah karena tahu ridho-nya paham ya nah apa dengan cara suara contohnya nak kalau kamu lagi solat kalau dipanggil misalkan yang panggil bapak atau ibu selesaikan dulu solatnya tak tarih doi misalkan itu berarti lain lagi kan berarti tahu keridho-nya kalau gak tahu nah penuhi nah maka orang tersebut apa menoleh menoleh melihat siapa yang manggil kalau seandainya yang manggil itu ibunya atau bapaknya maka hendaknya dimenuhi panggilannya memenuhi panggilannya kalau orang lain gak usah dipenuhi panggilannya contohnya aku lagi solat pintunya kan terbuka nolehnya ini cukup noleh atau ngecek boleh ngecek buka pintu gitu siapa yang manggil itu atau posisi cuma noleh kalau pintunya tertutup kan noleh juga kelihatan juga manggilnya di luar soalnya ya tentunya nah iltifat disini dia menikahkan sebentar ngecek pun gak masalah karena gak akan mungkin ketahuan kan kalau misalkan antum cuma laksolat Allahu Akbar ya pulan siapa ini ya belakang pintunya tutup ya gak ada orang kan harus buka ngecek dulu siapa nah kalau orang lain penjual sayur misalkan ya pulan penjual sayur lanjutkan solatnya tapi gak perlu ngomong penjual sayur ya cuma antum itu faham itu caranya caranya gitu caranya ini kalau solat sunnah solat sunnah seperti itu kalau ada orang teriak dengan teriakan yang mengagetkan ada orang teriak tapi teriakannya mengagetkan wey misalkan atau yang lain lah intinya teriakan mengagetkan bikin orang kaget itu falta fatah liyastabari al-khabar maka dia menoleh untuk apa memastikan kabar tersebut apa ada apa hal hadah darurah awah hajah nah teriakan ini darurat atau hajah kan beda darurat atau hajah darurat teriakan yang misalkan tolong 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 ternyata kebakaran misalkan dia terbakar badannya kan darurat ini ternolong kalau hajah contohnya apa hajah kalau hajah contohnya apa hajah teriakan tapi hajah apa contohnya teriakan tapi hajah contohnya apa Yusuf kalau darurat tadi itu darurat kita nolong darurat tolong mati yang meninggal orangnya ini karena kebakaran dia terbakar badannya dia teriak tolong 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 Yusuf tolong Yusuf solat antum ngecek ternyata dia kebakaran badannya antum nolong kan darurat kalau hajah apa teriakan yang hajah apa contohnya Abdurrahman itu bukan ini hajah yang sifatnya kalau seandainya enggak kalau yang sifatnya apa sifatnya enggak apa sifatnya itu enggak dipenuhi pun enggak masalah enggak membahayakan apa contohnya 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 apa apa contohnya apa contohnya apa apa contohnya contohnya apa contohnya tadi bawan ya intinya kalau hajah itu bedanan darurat darurat itu nanti kalau ditinggalkan itu mati akan muncul kebinasaan tapi semua yang misalkan ajakan atau teriakan atau istilahnya minta tolong tapi sifatnya hajah yang kalau ditinggalkan saat itu enggak membahayakan itu masuk dalamnya contohnya banyak sekali cuma kalau diungkapkan nanti dia sendiri jawab jawabannya kenyataannya dia melihat keadaan melihat dan kalau teriakan tersebut benar-benar keras tolong seringnya kalau diulang-ulang seperti itu darurat biasanya tapi kalau seadanya cuma tolong tolong pelan-pelan enggak keras cuma sekalian dua kali itu biasanya biasanya ya cuma karena kebutuhan yang minta tolong misalkan diatas kendaraannya itu kan bukan darurat itu nanti tunda-nanti bisa tapi kalau yang tolong-tolong yang teriak-teriak itu biasanya menunjukkan jarurat kita tolong kita selesaikan bahwa itu biar clear yang berikutnya memakan basol basol ini bisa apa bawang merah itu juga bisa bawang bumbay itu juga bisa bawang bumbay tahu kan bawang bumbay tahu kan yang kayak apa itu yang besar seperti itu nah kalau di yaman kebanyakan bumbay kebanyakan bawang bumbay kalau bawang merah seperti disini jarang sekali di zumbay kalau di yaman contohnya makan apa basol bagi orang yang hendak hadir ke masjid para ulama para ulama telah menyebutkan makroh hukumnya lakin kalau dia butuh untuk memakannya wakal dan kemudian dia makan diperbolehkan dia memakannya dan bagi dia mubah contohnya sakit tadi itu untuk berobat kalau menyengaja dia tidak sakit sehat kemudian menyengaja makan bawang putih dan mau ke masjid makroh tapi kalau dia sakit saja untuk mengobati dirinya diperbolehkan walaupun seperti itu sebagian mengatakan bahasanya tidak ada makrohnya makan basol itu boleh-boleh saja dikaren para sahabat ketika mereka membuka kemanangan khaybar menjadilah mereka yang memakan basol dan itu Rasulullah melarang mereka makan basol bersama hadir salat jamaah sesungguhnya itu diharamkan mereka mengatakan apakah itu diharamkan kok dilarang Rasulullah mengatakan sesungguhnya bukan hakku untuk mengharamkan perkara yang Allah halalkan bukan bagianku bukan urusanku untuk mengharamkan perkara yang Allah halalkan tapi kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan makroh maka ketika dibutuhkan hilang karahnya berikutnya pada bab seputar air jamaah untuk miyah panjang miyah jadi panjang ada alifnya ada alifnya jadi jangan keliru mereka menyebutkan bahwasannya air kalau sudah digunakan untuk bersuti yang sifatnya mustahabbah maka dimakruhkan untuk apa digunakan untuk bersuci lagi namanya apa air yang mustahamal air bekas itu gak boleh digunakan bersuci lagi keliru atau benar nih handallah air bekas untuk mudu masih ada sisanya katanya gak boleh lagi digunakan untuk bersuci benar atau keliru yang benar boleh atau enggak boleh-boleh saja paham ya air bekas untuk mudu digunakan untuk orang lain boleh gak Yusuf boleh kita lihat tapi kalau diputuhkan yang kau melakukan contohnya seperti airnya jauh sekali jaraknya harus ngangsur tahu ngangsur gak nonton tahu ngangsur ngangsur ngambil jauh itu ya menempuh perjalanan dan tidak ada disisinya kecuali air sisa ini air mustahamal air yang bekas ini fitaharatin mustahabbah bekas air yang digunakan untuk bersuci yang mustahabbah bukan bersuci yang wajibah karena wajibah mandi besar maka diperbolehkan ketika hajah faham ya diperbolehkan ketika hajah ketika ada keperluan kebutuhan diperbolehkan Allahumustah' kita lihat disini apa kata beliau kalau mereka mengatakan air dan fi dabbah minal fiddah idha dubbiba biha alina tambalan dabbah itu tambalan jadi na'am barakallah fikum tambalan dari perak kita lihat disini idha dubbiba biha alina kalau bejana ditambal dengan perak lingkisari karena pecahnya maka dimakruhkan orang yang minum orang yang minum tersebut annyubashira adabbah minal fiddah gak boleh dia minum langsung dari apa tambalan tadi itu contohnya gelas gelasnya bentet bentet itu retak retak ditambal maka apa perak nah sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya antum minum pas ditambalannya itu amlum tambalannya itu yang perak tadi ya itu maksudnya tapi ternyata kalau dibutuhkan falakaroh enggak makruh lagi contohnya apa sekeliling misalkan gelasnya itu ternyata apa semua sekeliling itu ditambal pakai perak kan mau milih dimana antum mau milih bawah bawah enggak ada lubangnya kalau seandainya misalkan milih pinggir pinggir enggak ada lubangnya juga mau enggak mau lewat situ kan berarti mau enggak mau kan lewat mulut gelas tadi itu ya enggak nah seperti itu berarti ada haja contohnya sekarang bejana tersebut dikelilingi dililit dikelilingi dari seluruh sisi sekelilingnya semua tambalan semuanya contohnya berjana tersebut semuanya apa dikelilingi dengan apa dengan pecah atau rusak tadi itu paham ya dari seluruh sisi kecuali sisi-sisi yang sini saja sisi yang ada tambalan itu saja fahadi hajah berarti ini ada kebutuhan atau keperluan diperbolehkan kamu boleh minum dan tidak dianggap melakukan perkara makruh walaupun seperti itu pendapat yang mengatakan makruh hukumnya minum dari apa dari langsung dari tambalan di tambalan perak tadi makruh itu perlu dicek lagi pendapat itu yang mengatakan makruh perlu dicek lagi sehingga kesimpulannya boleh-boleh saja kesimpulannya na'am wa'amdulillah rabbil alamin